Intro Waktunya bacain pesan khusus dari pendengar setia Terima kasih buat yang udah donasi lewat Shopee, Saweria, dan Traktir Mau bacain temen-temen yang udah support channel ini Joyboy, Arya Divinata, Tatasimi, P3K, Nanda Firmansyah, Snake Meat, Irman Maulana Yusuf, Zirafsel, Mr. Salam 2019, Kurokochi, Milania Agung Firmansyah, Yoga, Icuan, Seju... Seju... Asuka ini nama Sejuweizer, Kangmor, Abi Gumilar, Fauzan, X Terima kasih buat kakak-kakak semua yang udah support channel Bacain TV Dan ini dia pesan-pesan dari yang udah support channel ini di minggu ini ya Yang pertama dari kakak Joyboy Kak Joyboy terima kasih traktiranya ya Walaupun kakak gak pernah kirim pesan semoga lagi dengerin ya Sehat selalu dan gak bosen-bosen di channel ini ya kak BTW One Piece ditaruh mana kak? Yang kedua dari kakak Tata Simik Semangat Min, update terus Makasih kak Tata Simik, jadi nambah semangat nih Yang ketiga dari kak Snake Meat Hei Tayo, ditunggu chapter 300 Min Makasih kak Snake Meat, chapter 300 nyusul nih sekarang Hei Tayo Yang keempat dari kak P3K Ada beberapa pesan ini Mimin bacain satu persatu ya Satu Mantap Cepat juga uploadnya semangat lah Dua Mantap lah Dan love you lah pokoknya buat mbaknya Tapi gak buat masnya ya Maaf mas Sayang sama mbaknya Sawer dulu kali ya Biar gak diem-diem baik Semangat mbaknya Hmm kayaknya mbaknya lapar dah Makan dulu gih Masa iya live sampe tidur Kalau gak ini buat beli kopi Nih tak tambah satu lagi biar kenyang Makasih mbak Makasih banyak kak P3K Semoga bisa jadi obat untuk orang di sekitarnya Seperti namanya P3K Yang kelima dari kak Irman Maulana Yusuf Rindu itu berat Biar aku saja Bagaikan rindu denger suara admin Selamat merindu ya kakak Maulana Yang keenam dari kak Abi Gumilar Semangat update-nya Makasih kak Abi Jadi semangat nih miminnya Yang ketujuh dari kak Fauzan Semangat terus update-nya Makasih ya kak Fauzan support-nya Yang kedelapan dari kak X Terima kasih traktiranya kak X Yang kesembilan dari kak Kangmor Semangat update-nya Kak Kangmor Terima kasih traktiranya Yang kesepuluh dari kak Milania Salam dari kota pahlawan Halo kak Milania Semoga denger ya pesannya Terima kasih udah support kak Milania Itu dia pesan-pesan minggu ini Terima kasih dan See you next time Oke lanjut Kembali di channel Bacain TV Sekarang saya akan Menceritakan tentang Overgear part 159 part 1 Buat yang mau support channel ini Bisa bantu dengan donasi seikhlasnya Klik link di deskripsi Ada cara lain untuk support channel ini Dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen Bisa kali tinggal klik aja Jangan belit-belit Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja Mari kita mulai Dari like novel 304 Tiga potong tanda tanya telah dikumpulkan Informasi tentang potongan tanda tanya telah diperbarui Tiring Potongan cermin merah Potongan-potongan cermin bulat yang terbuat dari batu darah Fungsi pasti cermin tidak diketahui Pangeran ketiga kekaisaran sehara sedang mencari cermin ini Dianjurkan agar kamu mengumpulkan semua potongan dan memberikannya kepadanya Berat 3 Ini Bitmom verifikasi informasi terbaru dari potongan yang tidak diketahui Kemudian benda lain melewati kepalanya Amethyst Shield Amethyst Shield nilai epik Daya tahan 200 Pertahanan 200 Resistensi sihir 200 Pertahanan 200 Resistensi sihir 200 Perisai indah yang bersinar ungu merah Atau hitam tergantung pada sudutnya Itu adalah bagian simbolis Yang diberikan hanya kepada kepala ksatria merah Itu adalah barang yang hilang 3 tahun lalu Ketika piaro Yang dijebak sebagai pengkhianat oleh Asmopel Melarikan diri ke kerajaan abadi Pangeran ketiga dari kekaisaran Sahara sedang mencari perisai ini Disarankan Agar kamu membawanya padanya Berat 350 Itu adalah barang yang dia peroleh Lebih dari setahun yang lalu dalam waktu satisfi Awakened Guardian of the Forest Telah menjatuhkannya Bagaimana dia bisa bertemu dengan seorang pangeran kekaisaran Dia telah mendapatkan barang dalam penyimpanannya dan melupakannya Performanya tidak terlalu bagus Tapi aku menyimpannya karena itu adalah item quest Bagaimana dia bisa melupakannya Ya Orang yang sibuk bisa melupakan hal-hal kecil Ingatannya tidak buruk Crit punya kebiasaan terlibat dalam insiden setiap hari Dia jadi merasionalisasi itu untuk dirinya sendiri Ngomong-ngomong Sepertinya ada episode besar karena pangeran ketiga kekaisaran selalu disebutkan Bisakah dia mendapatkan petunjuk dari Piyaro Pemilih Amethyst Seal Begitu ekspedisi ini selesai Aku harus berbicara dengan Piyaro Grid menentukan dan memeriksa item yang tersisa Pertama adalah Iagut Penilaian Pandai Besi Legendaris Pandai besi yang menjadi legenda dapat menilai item dengan mata cerdas yang sangat cerdik Jika fitur tersembunyi ada di item target Itu akan ditemukan Iagut Nilai unik pertumbuhan Daya tahan 351 per 351 Kekuatan serangan 793 Level Sword Mastery plus 5 Skill Blue Decry dihasilkan Mengurangi kemampuan penyembuhan target sebesar 50% ketika mereka terserang Serangan kritikal akan menyebabkan status pendarahan Yang akan berlangsung selama 3 detik Damage pendarahan akan sebanding dengan kekuatan seranganmu Efek pendarahan target akan dimaksimalkan ketika 3 kombo tercapai Pada saat ini damage yang dilakukan pada target akan meningkat sebesar 200% selama 1 detik Ketika 5 kombo tercapai Kemampuan berpikir target akan dihancurkan selama 0,3 detik Pada saat ini Kamu dapat menghubungkan skill Hell Sword Iagut adalah pedang yang dibuat oleh satu-satunya Pandai Besi Neraka Dari jiwa dan batu darah Ini memiliki damage luar biasa untuk pedang satu tangan Jiwa Iagut akan mengubah pemakainya menjadi ahli ilmu pedang Namun, dia jarang menerima siapapun sebagai tuanya Ketentuan penggunaan Seseorang yang dipilih oleh Iagut Berat 290 Fungsi tersembunyi tidak ada Luar biasa Pedang dua tangan bermilai legendaris memiliki kekuatan serangan 1040 sampai 2166 Di sisi lain Iagut adalah pedang satu tangan dengan nilai unik Tetapi kekuatan serangannya mendekati 800 Ini adalah jumlah yang luar biasa Mengingat fakta bahwa pedang dua tangan biasanya memiliki lebih banyak kekuatan serangan Sedangkan pedang satu tangan biasanya lebih cepat Itu juga meningkatkan level Sword Mastery sebesar 5 Damage rata-rata Mungkin naik atau turun sedikit dibandingkan dengan failure Itu akan jauh lebih unggul jika dinaikan ke level legendaris Itu adalah pedang yang luar biasa Material itu jauh lebih unggul dari Blue Orichalcum Tetapi ada juga keterampilan pandai besi Satu-satunya pandai besi Helmis Demon King yang dia temui ketika dia mati di keadaan blackening dan jatuh ke neraka Apakah ini karyanya? Tapi itu aneh Dia tampaknya memiliki ikatan dengan kelas pandai besi itu sendiri Jika kita bertemu lagi Akankah dia mengajariku? Grid dipenuhi dengan harapan Tetapi dia tidak ingin pergi ke neraka Tentu saja Neraka sangat berbeda dari imajinasinya Itu adalah dunia yang damai Dengan langit biru jernih dan padang rumput Dia mungkin itu juga sangat ramah Namun Dia tidak boleh disesatkan oleh penampilan Keputusan yang terburu-buru selalu beracun Neraka adalah tanah iblis Dia harus menghindari tempat itu Selama dia tidak tahu risiko apa yang mungkin ada Grid menolak reuni dengan Helmis Dan memeriksa cincin Elvinstone berikutnya Pandai besi yang menjadi legenda Dapat menilai item dengan mata cerdas yang sangat baik Jika fitur tersembunyi ada di item target Itu akan ditemukan Cincin Elvinstone Nilai epic pertumbuhan Selama serangan normal 12% dari damage yang dilakukan pada target Akan dikembalikan kepadamu sebagai HP Selama serangan skill 5% dari damage yang dilakukan pada target Akan dikembalikan kepadamu sebagai HP Efek ini hanya dipanggil sekali setiap 21 detik Strength, stamina, dan health plus 20 Cincin yang berisi kekuatan sihir unik El Elvinstone Ini meningkatkan potensi dan kemampuan bertahan hidup pemakainya Berat 1 Inil juga luar biasa Disatisfy Waktu cooldown ramuan itu lama dan penyembuhan sangat berharga Sehingga nilai cincin vampir itu sangat besar Selain itu Cincin Elvinstone diaplikasikan pada serangan skill Ini adalah fitur unik yang bertentangan dengan akal sehat Dan kompatibilitas dengan skill legendaris Grid sangat baik Satu-satunya yang kurang adalah waktu cooldown adalah 21 detik Tapi itu bukan kerugian besar Ini memberiku bonus stat 60 poin Bukankah itu seperti mendapatkan 6 level Jantung Grid terpompa Dia senang mendapatkan aksesoris berkualitas tinggi lainnya Setelah cincin doran dan cincin duck boost Layak mengorbankan hidupnya untuk berhasil dalam raid ini Jendela notifikasi muncul di depan Grid Item ini memiliki fungsi tersembunyi Informasi dari cincin Elvinstone telah diperbarui Mata Grid melebar Dia kagum melihat fungsi sebenarnya dari cincin Elvinstone Jika cincin ini tumbuh ke nilai legendaris Pemakainya dapat memanggil vampir Elvinstone Hah? Dia bisa memanggil boss terkuat dan terburuk Tidak disebutkan Apakah orang yang dipanggil akan menjadi bawahan Atau apakah dia akan tetap memusuhi Grid Tetapi jika dia memikirkannya dengan akal sehat Elvinstone lebih cenderung menjadi bawahannya Grid mengepalkan tangannya dengan erat Dia sangat senang ketika dia membayangkan Elvinstone menjadi budaknya Namun ada satu hal yang mengganggunya Grid berbalik untuk menatap anggota party Kalian semua harus tahu nilai barang-barang ini Terlalu berat bagiku untuk melahapnya sendirian Anggota party tersenyum cerah Bukankah kau biasanya melakukan ini untuk kami? Kami bisa mendapatkan item dari pandai besi legendaris secara gratis Asalkan kami menyediakan bahan Selain itu, jangan lupa bahwa pemain utama dalam raid ini adalah Grid Pertama-tama, kami tidak akan mengalahkan Elvinstone Jika bukan karena kau Semua orang Dia sangat berterima kasih atas bantuan mereka dengan Quest Serta memberinya pertimbangan seperti itu Dimana ada teman yang baik dan baik seperti itu Grid bersumpah lagi Dia harus mengembalikan dua kali lipat rahmat yang mereka tunjukkan kepadanya Tetapi sebelum itu, ada sesuatu yang perlu dia lakukan Jisuka, tolong tembak Punix Arrow di sini Hah? Mengapa? Punix Arrow adalah simbol dari otoritas Jisuka juga skill utamanya Itu adalah skill terkuat yang memanggil burung api Dan mengubah seluruh area menjadi lautan api Mengapa Grid ingin menggunakan Punix Arrow di sini? Grid menunjuk ke arah Pafranium yang diberikan Jisuka padanya Untuk melebur ini Jisuka mengingat saat yang memalukan dari masa lalu Grid ingin diam menggunakan skill pamungkasnya sebagai pengganti tungku Harga dirinya kesal Namun, dia tidak bisa menolak ketua guildnya hanya karena kesombongan Apalagi Yura juga hadir Jisuka ingin membuktikan bahwa dia lebih baik daripada Yura Aku mengerti Jisuka menggunakan Punix Arrow Itu adalah keputusan luar biasa mengingat kepribadiannya yang sombong dan normal Rekan-rekannya menatapnya dengan tatapan kasian Sikap Grid terhadap wanita terlalu kurang Dia tidak sensitif Jisuka kita yang malang Jatuh cinta dengan pria yang tidak peduli seperti itu Grid menjadi orang jahat yang mengabaikan dirinya untuk membuat item Menggunakan api yang dihasilkan Phoenix Arrow Dia melebur Pafranium dan menempelkannya pada tombali file Akibatnya, pegangan kecil melekat pada tombali file Itu berarti dia bisa mengayunkan tombali file dengan memegangnya di tangannya Tapi itu masih belum lengkap Untuk benar-benar dilahirkan kembali sebagai tombali file Ia perlu mendapatkan 14 Pafranium yang tersisa Jika aku mengumpulkan semua 14 Pafranium Panjang pegangan harus ditingkatkan untuk meningkatkan tomba ke performa terbaiknya Pada saat itu, itu akan benar-benar dilahirkan kembali sebagai tombali file Kekuatannya akan sebanding atau bahkan lebih tinggi dari Iagut Beri aku peralatan apapun yang ingin kalian perbaiki Grid menjangkau anggota parti Kemudian mereka mempercayakan kepadanya Barang-barang yang rusak selama penyerbuan kota Memang, Grid adalah pandai besi legendaris Ada puluhan item yang harus diperbaiki Kecepatannya beberapa kali lebih cepat Dari pandai besi biasa Kekuatan sejati Grid terungkap ketika dia memegang palu Setelah itu, ayo pergi Setelah melakukan perbaikan Rombongan Grid meninggalkan kota ke-13 Dan menuju ke kota 14 Mereka berencana menaklukkan kota-kota 14 dan 15 Kemudian, mulai secara berurutan Untuk membersihkan kota ke-12 sampai kota ke-1 Mereka telah memikirkan semua penguasa kota Seperti Elvinstone Tetapi parti tidak mundur Itu karena kekuatan Grid yang meningkat Dan penambahan Yura meningkatkan moral parti Berbeda dengan keprihatinan parti Ekspedisi berjalan dengan lancar Penguasa dari kota ke-14 dan ke-15 Hanyalah para Baron bukan El Mereka sangat lemah Dibandingkan dengan Elvinstone Memang, jika vampir seperti Elvinstone begitu umum Maka dunia ini sudah akan didominasi oleh vampir Parti itu dapat menyimpulkan bahwa Kesulitan kota ke-13 sangat tinggi Hanya Grid yang menderita diantara Anggota parti yang kembali tenang Itu dia, Overgate dari Like Novel 304 Terima kasih buat yang udah denger sampai habis Bisa dibantu untuk subscribe, like, dan komen Supaya lebih semat lagi uploadnya Terima kasih dan see you next time Sub indo by broth3rmax